Hai bagi menandapai kakeknya saya beliau inilah yang lalu berjasa mendidik dan membesarkan saya di kota atau di desa Ureng luamun nah kemudian nama ini saya dedikasikan sebagai sebuah nama yang mudah-mudahan jadi doa saya buat anak saya yang di Arabi Jalile Tupa Hai ini kakek-kakek punya kubur Uyud kuburnya Uyud Haji Abdul Jalile Tupa yang kemudian Pai mengikuti nama beliau jadi Pai bisa baca huruf Arab Hai Hai Haji Abdul Jalile Tupa Abdul Abdul Majid bin Abdul Majid ya di bin Abdul Majid kemudian beliau ini meninggal pada tahun 2008 sudah sekitar 12 tahun yang lalu kemudian kebanggaan saya sama beliau kemudian saya namakan anak saya yang keempat Arabi Jalile Tupa ini kuburnya Pak Ih mohon doanya Pak Ia berlatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama istri hari ini sudah berada di makamnya nenek saya Aissa Le Show nida Aissa Le Sou ini adalah nenek yang membesarkan saya dengan segala keterbatasan hidup di orang eh sementara terlalu 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 kubur Nenek Neneku lupa atas pake nisan ya? Udang malam ini uceng di pasan teh elah abisin patah nisan gamar Nanti sing, no sing? Sing, kumwe sing ada kongwe Oh, kenal kan juga, gimana tuh biasa bikin nisan? Nah, tau cantanya Alipatan lo ke salautulimu siapanasalamu khaji Rawa asartu talangan say kene te haji onna etes sior peritur gabu Ueh nusalah Ueh nusalah Ueh nusalah makasih ya jadi ada satu budaya di kampung ini yang kalau katoran bilang itu Pakaluti 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 atau Pakalali Pakaluti itu malam begini Pakaluti malam begini jadi Pakaluti itu maksudnya mengundang orang dengan budaya sini secara adat istiadat mereka harus duduk apa namanya menyampaikan salam dari tadi kalau kita dengar sepintar seperti hutulima salah hutulima yang pertama ini alipatan salah hutulima saya jatuh di penuh salam ini adalah peta siwa bapohon oh peta itu peta siwa si gabung bapohon ini adalah orang tua kami yang baru saja meninggal dunia dan semoga husnul hatimah diterima di sisi insya Allah subhanahu wa ta'ala itu sebuah budaya yang patut dan terus kita pertahankan begitu kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati